Jadi begini ceritanya ini, begini ya, oke, salah jelek-jelek gak apa-apa lah ya, oke, yang penting ini ala Bapak, ini ala anak, ini ala roh kudus. Ah, ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan, tapi tidak boleh juga jadi esah begini, harus ala Bapak, ala anak, ala roh kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini, gak boleh, dia harus ala Bapak, ala anak, ala roh kudus, nempel-nempel surat. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Nah ini, ini apa-apa? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen, ingat bolpen ya. Bolpen ya, saya kasih contoh ya, oke, bolpen. Kalau ini, ini apa apa ini? Bolpen juga? Ini pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja itu. Nah, bolpen ya. Beda bentuk, bentuknya beda. Nah, kalau ini apa, Pak? Ya, sama, Pak. Bolpen ya. Nah, contoh kita kasih nama, bolpen. Contoh Allah. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama enggak? Pribadinya sama enggak? Oh, ya itu sampah, Pak. Satu. Nah, dia sama satu. Tapi pribadinya beda, Pak. Beda beda, Pak. Tapi fungsinya. Fungsinya, sebentar, loh. Fungsinya sama, Pak. Fungsinya. Sama, Pak. Fungsinya. Untuk menulis. Ini, 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 ini firman. Contoh ini firman. Ini roh kudus. Ini ala bapak. Jadi ini contohnya. Dia fungsinya, bolpen. Allah. Allah punya firman, roh kudus. Tiga pribadi yang milah. Tapi Allah, hakikatnya Allah. Di alat, di Tuhan. Contoh, bolpen. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Hakikatnya Allah, maha kuasa. Dengar dulu. Allah itu maha kuasa. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Sama, ya. Contoh begitu. Tapi Allah itu, ya, Allah. Ya, ya, ya. Allah tiga pribadi. Ada firman, ada roh. Roh Allah. Nah, sama dengan ini. Dia fungsinya berbeda. Tiga pribadi. Tapi hakikatnya satu. Belum paham lagi? Ini, ini, bukan ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa berpisah. Dia saling. Karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk mencukup. Ini untuk menulis. Eker. Nah, ini kan fungsinya sama. Joto. Bolpen, bolpen, bolpen. Allah, Allah, Allah. Tapi firman, roh kudus berbeda. Sama dengan ini. Untuk tulis. Alam, maha kuasa. Maha kuasa. Roh kudus Allah. Ya. Birman Allah. Ya Allah. Makanya tadi yawannya satu. Ayat satu. Birman itu menjadi bolpen, bolpen, bolpen. Fungsinya apa? Ini untuk menulis, untuk menulis, untuk menulis. Satu. Hakikat tapi pribadinya berbeda. Makanya. Roh kudus. Birman Allah. Bapak. Sudah faham? Ruwet. 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 Begitulah narasi yang disampaikan oleh Presiden RI Jokowi Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rasyalib. Apa kabar? Semoga Anda selalu dikuatkan. Iman, imun, islam, dan ihsan di dalam hati sanubari Anda. Puji syukur kardirat Allah SWT yang selalu dapat memberikan kita kebahagiaan. Walaupun sebetulnya kadang itu dikejar-kejar deb kolektor karena hutang. Tetapi kita masih bisa tertawa dengan adanya channel-channel pendeta-pendeta yang lucu. Lugu tapi guablok. Begitulah tadi narasi yang disampaikan oleh kedua pendeta yang satunya adalah pendeta Bisul Iblis dan satunya lagi mantan calon pendeta Si Bom Bom. Yang menarasikan di mana Tuhannya yang pertama itu adalah sama seperti sobekan kertas-kertas jelek katanya. Allah Akbar ya Allah sampai sebegitunya dia menarasikan Tuhan. Kemudian narasi yang disampaikan oleh pendeta mantan calon pendeta Si Bom Bom. Dia menarasikan Tuhannya sama dengan kayak pulpen. Ini pulpen satu, ini pulpen dua, ini pulpen tiga. Ngapain juga harus tiga kalau seandainya sama. Ambil aja semua pulpen dalam satu dos. Misalkan empat puluh ini pulpen ya. Ini pulpen ya. Satu, dua, tiga, empat sampai empat puluh. Dan ini adalah sama-sama satu entitas atau satu substansi sama-sama buat nulis. Kan bisa jadi kayak gitu dinarasikannya gitu. Nggak usah harus tiga. Tanggung kalau tiga. Bikin aja empat puluh pulpen gitu. Atau yang kertas tadi disobek lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Sampai menjadi seratus sobekan gitu. Ini Tuhan roh, ini Tuhan roh, ini Tuhan roh, Tuhan roh apa tadi gitu katanya. Bisa jadi kayak gitu. Ya, itulah sahabat Iwan Villa ketika teknologi ini semakin canggih. Banyak sekali video-video yang menampilkan kebegoan mereka ya. Di dalam channel mereka sendiri. Sehingga menyebabkan para intelektual muda atau kaum milenial ya. Baik itu dari kekristenan ataupun dari yang Islam gitu ya. Mereka menjadi semakin tercerahkan. Semakin menjadi cerdas intelektualnya. Ketika mereka mencoba untuk memikirkan bagaimana sih Tuhan kita gitu ya. Tentunya kalau yang Islam akan menambahkan iman dan Islamnya. Tapi kalau kekristenan ya, pasti mereka akan terguncang. Karena penjelasan-penjelasan yang tidak real, yang tidak konsisten dan tidak masuk akal selalu disampaikan oleh banyak pendeta. Pendeta yang A dengan pendeta yang C itu penjelasannya tidak akan pernah sama. Satu sama lain untuk menjelaskan satu Tuhannya saja. Itulah sebabnya kenapa Tuhan itu harus satu. Kalau Tuhan itu dibikin tiga, jangankan umatnya ya. Tuhannya sendiri saya yakin sudah pasti nanti berbenturan itu. Pasti yang Tuhan yang A pinginnya begini, Tuhan yang B tidak ingin begini. Karena itu kan ada unsur kontradiksi antara keinginan satu Tuhan dengan Tuhan yang satunya. Akhirnya ya umatnya ya begitu. Menjelaskan konsepnya saja saling berbenturan. Dan itu wajar terjadi kalau memiliki Tuhan itu tiga. Merdeka, merdeka, merdeka di goa, Rikul. Oke, sahabat Iwan Vila. Di sini ada pendeta Solihin ya. Dia menjelaskan bahwa kaum kekristenan, anak muda kekristenan, sekarang itu sudah mulai malas pergi ke gereja. Karena mereka tahu, ya ini pendeta sendiri yang ngomong. Karena mereka tahu bahwa di antar pendeta atau di antara gereja itu terjadi persaingan. Sehingga mereka merasa tidak nyaman antara teman yang lain gereja itu merasa tidak nyaman. Akhirnya apa? Mereka malas untuk ke gereja. Yang kemarin itu saya sampaikan itu juga dari seorang pastor itu. Katanya gerejanya sepi. Padahal COVID-nya sudah berlalu. Tapi gereja sudah sepi. Tidak ada lagi jemaat yang mau datang. Kalaupun datang paling orang yang tua-tua yang sudah mendekati mahrib itu. Sudah mendekati ajal maksudnya. Ya begitu. Akhirnya anak muda yang intelijensinya jauh lebih cerdas daripada orang-orang yang hidup di masa lalu atau orang-orang yang sudah mendekati mahrib. Ya, intelijensinya berfungsi. Kemudian ketika melihat pendetanya saling gontok-gontokan, gerejanya saling bersaing atau nilai perpuluhannya tidak sama. Bisa jadi karena persaingan perpuluhan gitu ya. Gereja yang A ini perpuluhannya diambil 10 persen. Gereja yang B diambil hanya 7 persen misalkan. Nah, itu sudah membuat goncang itu iman mereka. Ya, itu yang terjadi. Dan ini disampaikan oleh pendeta Solihin ini. Ya, pendeta Solihin menyadari itu bahwa memang kekristenan sekarang ini sudah mulai tidak diminati oleh kaum muda. Ya, kaum intelektual muda. Kenapa? Ya, karena orang dari dalam mereka sendiri. Itu menurut mereka. Tetapi kalau menurut kita, ya semua itu ada memang sudah takdirnya Allah SWT. Bahwa agama yang akan menjadi besar di akhir zaman itu pasti hanya agama Islam. Silahkan disimak videonya sahabat-sahabat. Para hamba Tuhan, majelis, aktivis, sekarang ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Godaan kedagingan, godaan dunia, keuntungan, perseteruan, gosip. Menjadi bahan sehari-hari yang menggoda engkau dan saya. Sehingga tidak heran banyak anak Tuhan yang tergoyang imannya, tergelincir dan jatuh. Apa yang anak-anak kita saksikan? Apa yang para pemuda lihat dari bapak dan ibunya yang menjadi ambat Tuhan? Yang menjadi majelis, yang menjadi aktivis. Sehingga tidak heran banyak anak Tuhan yang tergoyang imannya, tergelincir dan jatuh. Apa yang anak-anak kita saksikan? Apa yang para pemuda lihat dari bapak dan ibunya yang menjadi ambat Tuhan? Yang menjadi majelis, yang menjadi aktivis. Jangan heran kalau banyak anak muda yang tidak mau datang ke gereja lagi. Bukan soal pujiannya. Tetapi ada sebagian yang mengatakan, buat apa ke gereja pak? Jadi kayak papa saya. Jadi kayak mama saya. Buat apa? Saat kita bertengkar dengan majelis lain dan gereja pecah. Apa yang kita katakan? Jangan ke gereja situ lagi ma. Jangan. Ikut papa, ikut mama. Ke gereja mana pak? Kan temen saya ada di sana. Tidak. Ikut papa. Oh saudara kita sedang membunuh dia. Membunuh citranya tentang gereja Tuhan. Membunuh citranya tentang Allah. Ambisi diri sendiri untuk menang. Sampai kita perlu pengikut anak-anak kita kita tarik dari gereja itu. Puas? Tapi jangan lupa kalau besok-besok dia tidak mau masuk ke gereja. Karena kita yang menanam benihnya. Saudara-saudara yang dikasihi, bila sudah demikian anak-anak kita akan berkesimpulan. Pantas. Tidak perlu beragama. Terus main di kandang sama klub kecil. Imbang pula tu. Tidak perlu beragama. Sampai jumpa. Terima kasih.